Kita awali informasi pertama, pemirsa petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 5 meter dari saluran air kamar mandi rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas terpaksa menjebol bagian ubin kamar mandi guna mempermudah dalam menangkap ular tersebut. Dengan sangat berhati-hati, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur berupaya mengevakuasi ular sanca dari saluran air kamar mandi rumah warga di Jalan Bambu Kuning Raya, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas terpaksa menjebol bagian ubin lantai agar dapat menangkap ular sepanjang 5 meter ini. Kurang dari 30 menit, secara perlahan, ular dapat ditarik dan dibawa ke luar rumah. Evakuasi dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang melihat adanya ular namun tak berani untuk menangkapnya. Untuk panjang kurang lebih 5 meter, jenisnya adalah ular sanca, dengan diameter kurang lebih 15 setian lah, kurang lebih. Alhamdulillah pada saat evakuasi tidak ada ramah lintang, hanya kami harus membobok daripada saluran air tersebut. Dalam evakuasi ini, sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Warga diminta berhati-hati saat mengetahui adanya ular yang bersarang di saluran air dan segera melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Tirta Wijayaan, Santara TV melaporkan.